Halo, selamat datang di channel Veli Tutorial Pada kesempatan kali ini kita mau bahas tutorial lagi nih teman-teman Tutorial apa ya? Nah kalian mungkin sudah tahu dengan baca judul dari video ini Yaitu kita mau bahas bagaimana cara mematikan tanda dibaca pada WA Atau WhatsApp Atau kalian juga mungkin mengenalnya dengan istilah centang biru di WA Gimana caranya supaya bisa mati Nah apa fungsinya dari tanda dibaca atau centang biru ini? Sebenarnya itu adalah fitur di WA yang memungkinkan kita dengan lawan bicara kita Tahu ya apakah pesan kita sudah dibaca atau belum Nah ada banyak orang atau sebagian orang yang mau matikan tanda dibaca ini Supaya tujuannya privasi ya Jadi misalnya sewaktu kita terima pesan, kita baca pesan itu Kalau kita matikan centang biru, orang di sana lawan bicara kita Tidak tahu kalau misalnya kita sudah buka atau baca pesan tersebut Jadi ini adalah termasuk dalam pengaturan privasi Nah contohnya seperti ini nih Kita buka halaman WA Nah ini ada centang biru dan ada centang yang tidak biru Kalau centang biru menandakan pesan kita sudah dibaca Sedangkan centang yang warna abu-abu itu berarti pesan kita tidak dibaca Nah sewaktu kita kirimkan pesan juga ke orang itu sama ya Kalau kita aktifkan centang biru Dia bisa tahu nih kalau pesannya sudah dibaca oleh kita Tapi kalau kita non-aktifkan Dia jadi tidak tahu ya oh kita sudah buka pesannya atau belum Nah cara mematikannya itu gampang banget Kalau kalian mau punya privasi Supaya pesan kalian itu sewaktu dikirimkan Orang itu tahu atau tidak kalian sudah baca atau belum ya Jadi mereka tidak tahu kalau kalian sudah baca pesannya Caranya adalah di bagian halaman WA seperti ini Kalian klik titik 3 disini Lalu kalian pergi ke bagian menu setelan Setelah itu kalian lihat disini ada beberapa menu ya Menu pengaturannya Kalian yang pilih yang privasi Karena ini termasuk dalam pengaturan privasi Setelah itu kalian bisa lihat di bagian sini Ada laporan dibaca Ada keterangan jika opsi ini dimatikan Anda tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca Laporan dibaca selalu dikirim untuk chat group Jadi memang meskipun laporan dibaca ini Centang birunya dimatikan Untuk group itu tetap ada ya Tetap menyala Seperti itu Nah kalau kita matikan Kita tinggal matikan aja disini Tinggal kita geser sampai Warna hijaunya itu hilang Nah sewaktu laporan dibaca ini sudah kita non-aktifkan Maka centang biru antara kita dan lawan bicara kita akan mati Jadi meskipun lawan bicara kita aktifkan laporan dibaca Dia tidak akan bisa mengetahui apakah kita sudah baca pesannya atau belum ya Karena dari kitanya itu dimatikan Jadi centang biru kita mati ya Seperti itu Nah kalau kalian mau aktifkan lagi centang birunya Kalian tinggal geser aja Jadi mudah banget caranya tinggal kalian non-aktifkan dan aktifkan fitur di bagian sini Seperti itu Dan tentu saja ini ada efeknya ya Atau ada kekurangannya Kekurangannya adalah juga berpengaruh terhadap story atau status kalian di WA Jadi sewaktu kalian buat status atau WA tidak ada laporan dilihatnya Jadi kalian juga gak bisa tahu kalau siapa saja yang sudah melihat status kalian Itu juga berpengaruh terhadap waktu kalian lihat status orang lain Orang itu juga tidak tahu ya Apakah kalian lihat storynya atau statusnya atau tidak Karena laporan dibaca kalian sudah mati Seperti itu Jadi tidak hanya berpengaruh terhadap chat Tapi juga terhadap status atau postingan kalian di WA Di pembaruan sini Oke Jadi ini dia tutorial cara mematikan Tanda dibaca pada WA atau WhatsApp Atau centang birunya gimana supaya mati Dan juga tadi gimana caranya supaya bisa aktifkan kembali Semoga tutorial ini bisa bermanfaat ya untuk kalian Jangan lupa like dan subscribe Jika kalian suka videonya Dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Terima kasih